KAMPAR 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 antara lain pasar modern dan tempat-tempat ibadah. Tidak hanya menyemprotkan disimpekan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, anggota kepolisian bahkan turut membuat bukan fasilitas umum seperti jalan yang biasa dilalui warga. Penyemprotan disimpeksan dianggap perlu karena penelua bahwa virus corona atau COVID-19 masih menjadi adzaman. Penyemprotan disimpeksan dan gotong royong yang dilakukan personil polisi ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan bakti sosial ini sudah dimulai sejak kemarin, hari Minggu tanggal 14 Juni. Dan hingga nanti pada hari puncaknya tanggal 1 Juli akan terus digelar kegiatan-kegiatan bakti sosial ini, terutama untuk kegiatan pembagian sembako. Dan mendekati hari hanya nanti juga akan dilaksanakan kegiatan donor darah dan anjang sana. Jadi semua kegiatan ini dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-74. Selanjutnya, Polres Kampar menjadwalkan akan menggelar kegiatan bagi sembako dan donor darah dalam menyambut hari Bayangkara. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.